Selamat datang kembali di Time Out Ternyata, menembaknya kayak sayur semua hari ini, 3 poinnya Masih winless loh, 0-4 sekarang ini, sejak kedatangan Westbrook, jangan-jangan beneran ya Fancy Lakers beneran nih, jangan-jangan bilang kalau emang rasa Westbrook itu membawa kutukan ya Gue udah mulai merasakan kayaknya apa yang dirasakan sama Fancy Lakers sekarang ini Pusing banget ya, dan itu adalah topik utama kita untuk kelas hari ini Selain itu, of course, kita juga akan membahas tentang Kevin Durant Yang kemarin ini melakukan debutnya bersama Phoenix Suns Gila, potensinya D-Book and K di main bareng, ini ngeri banget sih guys Offense-nya Phoenix sekarang menurut gue OP banget So, itulah 2 topik utama untuk kelas hari ini Kalau gitu guys, sebelum kita masuk ke kelas hari ini, pastikan kalian kasih like dulu guys Wah, semoga like saya banyak hari ini Of course, bagi kalian yang masih baru di channel ini dan juga baru nonton Time Out pertama kalinya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe guys Kita mencoba ke 150 ribu subscribers tahun ini Semoga bisa guys, amin Dan of course, karena Clippers kalah, semoga engagement-nya meroket Karena gue tau banyak orang yang mau ngeledekin gue hari ini Jadi semoga komentarnya hari ini akan lebih dari 200 ya guys, amin Ditunggu semuanya guys So, once again, thank you so much kepada semua Time Out Gang Ya, selalu support channel ini dan juga segmen Time Out ini So, appreciate everybody So, kalau gitu, langsung kita masuk ke berita pertama Ini beritanya kurang enak nih buat Lakers fans Maaf ya Lakers fans ya, beritanya paling pertama yang gak enak Yaitu tentang LeBron James Yang kabarnya mengalami sederah tendon di kaki kanannya Dan harus terpaksa kayaknya mungkin outnya sebulan nih guys Karena baru bisa dievaluasi lagi kakinya 3 minggu lagi Jadi kalau baru dievaluasi 3 minggu lagi Itu berarti masih ada waktu istirahat lagi Sebelum bisa bermain lagi Nah, loh gimana nih guys Lakers fans ini Lama ternyata ya Gue gak nyang gak sih kalau dia akan out segini lama Gue kira mungkin ya seminggu lah King James harus bisa balik lagi gitu Ya ternyata nih bisa-bisa sebulan Gue sebulan ya Bisa-bisa gak main Gak bisa main regular season lagi loh guys Waduh, apaan ini gak tuh Lakers fans Ya, karena ini kan udah tinggal 19 game lagi kayaknya untuk Lakers ya Jadi ini saat-saat yang crucial Apakah mereka bisa masuk ke play-in tournament atau gak Udah lah, kalau play-off gak usah ngarep lah guys Sorry Lakers fans, kalau Lakers kalau play-off kayaknya gak usah lah ya Ngarep-ngarep jauh-jauh lah ya Temenin Clippers gue aja lah Clippers gue juga keep play-in nih Tapi, ya man LeBron sedih banget sih King James karena kan kita tahu ya The new look Lakers They look really promising banget gitu Mereka makin deep, mereka makin solid Tapi sekarang ini kejadian ini Jadi apes banget sih untuk Lakers fans Jadi mohon bersabar guys Bersabar aja Temenin gue Gue juga harus sabar sekali memang Clippers gue ya Ehm Abang ini tapi Lakers tetap bisa menang sih Lawan OKC Thunder 123-117 Walaupun gak ada LeBron Gak ada AD Gak ada D'Angelo Russell Jadi ya semuanya harus do it Ehm Collectively aja sih Dan juga semuanya harus step up Just next man up Ehm kemain seperti Danny Schroeder Wuh Danny Schroeder kemain Was balling though 26 poin dan juga 6 assist Yang paling surprise adalah Troy Brown Junior Terusnya gila men Dia juga maennya jago banget Maen 19 poin Kalo Austin Riffs Kita semua udah tau lah ya Dia lagi maennya performanya Lagi oke banget sekarang ini Semoga dia bisa keep it up Dan punya NBA fantasy Pasti udah pernah ngambil Austin Riffs semua sih Dia juga maen 19 poin Plus that Wuuu Nice sweet reverse layup sih Maennya ini Against OKC Thunder Dan gue juga besok Iksari banget sih Gue biasa bakal ngeliput Lakers versus Minnesota Timberwolves Gue udah lama banget gak ke Crypto.com Arena sih Oh my god I'm so excited besok ini Akhirnya bisa ngeliput lagi Walaupun gak tau LeBron Agak lemes sih Karena gue pengen nonton LeBron Karena LeBron udah di akhir karirnya Gue pengen mencoba untuk nonton dia sekali lagi Tapi ternyata belum beruntung guys Ehm Tapi untungnya besok AD main keliatannya Ehm tapi sayangnya juga D'Lo gak main D'Lo gak bisa Gue gak bisa nonton D'Lo lawan mantan teamnya besok ini But at least kita masih bisa nonton Anthony Edwards lah Anthony Edwards sudah memberikan salam kepada Indonesia Hehehe I love that So Ehm Gue besok iksari banget untuk game itu Dan gue yakin Kalo gue sih yakin Lakers masih bisa ke plain tournament ya Karena Ehm masih ada Anthony Davis Gue bilang kuncinya ada Anthony Davis Jared Vanderbilt And of course nanti kalo udah di Youtube balik I think they're gonna be solid again So I'm so sorry So I'm not worry about that Menurut gue sih Ehm apalagi kayak Yuta Jess akan Coba turun ke bawah nanti dari posisi 9 Nanti posisinya akan dikasih ke Lakers lah Nanti posisi 9 atau posisi 10 nya So as long as Rui Hachimura Lonnie Walker Austin Reeves Lalu Mo Bamba Semuanya bisa step up di setiap gamenya I think Lakers should be fine sih I think they should be fine And they should make it to the plain tournament And go plain tournament on Clippers Weiii Kayaknya asik tuh biar Kita bisa saling trash talk Kayaknya gue bisa saling trash talk di live chat Kayaknya asik tuh Gue berharap sih Actually gue berharap Lakers akan ketemu Clippers di plain tournament I think that will be fun for all of us Yeah So good luck Untuk semua Lakers fans Semoga Kalian masih bisa menambah banyak kemenangan Untuk bisa masuk ke plain tournament nantinya Oke Berikutnya of course Kita akan membahas tentang Kevin Durant Yang melakukan his much anticipated debut Kemain ini with the Phoenix Suns Setelah absen 52 hari Man KD did not miss a bit at all Dia mainnya efisien banget kemarin ini Dengan 23 point 10 dari 15 Field goalnya 6 rebounds Dan juga 2 block shot Dalam 27 menit And of course Phoenix Suns easy win kemarin ini Atas Charlotte Hornets Yang sudah tidak ada dalam mellow ball Mereka menang 105-91 Fansnya Suns Man Can you believe it man KD is on your team bro Gila Gua yang masih agak aneh sih Nenai KD Pakai jersinya Phoenix Suns Walaupun The jersey looks good Gua kemarin juga ada family jersinya Tapi masih aneh aja sih Gua masih kaget aja Kalo man Lu liat KD sama D-Book CP3 On the same team Wuhuuu Pecah sih gitu ya Jason Taney sama Trey yang masih gak percaya sih Mereka sampai nge-tweet kemarin ini Tapi dari awal kemain gua suka banget liat KD Dia agresif man Dia udah tau dia mau ngapain Langsung nyata point pertamanya dengan layup kiri Lalu juga ada satu sequence yang keren banget Dimana dia nge-block si Mark Williams Lalu Transisi Pull up 3 point Asis dari D-Book Man D-Book ini sama KD sama kita tau lah ya Mereka juga temenan Mereka udah mulai build chemistry nya tuh dari Tokyo 2020 Olympics gitu Jadi That's why KD is so excited untuk join tim ini Karena Dia tau ada seorang pemain yang luar biasa superstar Yaitu Devin Booker Mereka juga dia ngasih Devin Booker loh Full court pass langsung Untuk layup Devin Booker So you see that The chemistry is there already sih Jadi I don't think They need any time More lah Untuk bisa harus kayak saling kenal sama satu sama lain Kayaknya udah gak perlu sih Tapi Emm Devin Booker kemarin juga nyata 37 point It was so easy for him Sekarang ini Devin Bookerjanya lebih enak sih Karena Of course defense nya Kebagi kan Fokusnya kan Kalau dulu mungkin orang Defense team itu pasti akan jaganya Devin Booker Sekarang ada KD di lapangan guys Ada KD yang Man one of the best scorers ever Ada di lapangan Jadi Defense nya harus fokus ke salah satunya juga gitu Jadi Devin Booker will get a lot of easy shots Dan itu Kenapa gue bilang main deh 37 point nya Lu main easy And that is what happen When you have like 2 Number 1 scorer Ataupun Number Sorry When you have 2 Number 1 Option scorer Di lapangan Itu yang baru bener Itu ngomongnya Oke Main emang I know pemainnya lawannya Charles Hornets yang gak terlalu jago menurut gue Apalagi tanpa Lemelo Ball Tapi potensinya Tim Finisans ini masih ngeri banget sih Like I said Devin Booker and KD main bareng Yang menurut gue bisa jadi duo terbaik nantinya Di NBA Batman and Batman Lalu CP3 Obviously 11 point Floor General Floor General banget Kemana ini DeAndre Ayton 15 point Dan 15 rebound Dan mereka juga menahan Charlotte Hornets di bawah 100 point So They lift up To their hyping Untuk game pertamanya mereka Sekarang kunci suksesnya Finisans udah tinggal Mereka bisa konsisten gak Main defense nya Karena itu paling penting sih Dan katanya Gue gue baca-baca di Twitter Itu emang game pertama Kemana itu Mereka lebih banyak fokusnya Kekomunikasi dalam defense Rotasi Help side Lalu juga Semuanya bukan tentang defense Mereka detailnya itu Pengen betulin semuanya Sebelum nanti play off Karena Kalau offense Ya mereka Otomatis lah Offense nya gak perlu Pusing-pusing lah Offense nya mereka OP banget Jadi Mereka ngerti bahwa Mereka kalau ingin jadi juara NBA Mereka harus bagusin Defense nya mereka Dan besok mereka Ketemu Chicago Bulls I'm very curious Gua pengen liat Bagaimana besok performanya Phoenix Suns Melangin Chicago Bulls I think that will be a good test For them Oke Persaingan di West Makin panas sih sekarang ini Wuuuuh Dallas juga getting hot I think today Di mana mereka hari ini Mengalahkan Philadelphia 76ers Dengan score 133-126 Kyrie and Luka Harus kerja keras Harus gendong Seperti biasa Karena Temen-temennya Luka sama Kai Kasian banget itu dua Kayaknya mungkin Kedepannya mereka harus Cetak 40 poin terus Biar Dallas bisa menang terus ya Tapi apa sih Mereka jadi First pair Dalam sejarah Dallas Mavericks Yang bisa mencetak 40 poin Luka hari ini 42 poin Dan 12 asis Sedangkan Kyrie Irving Hari ini 40 poin Tadi ada satu foto Yang gue temukan di Twitter Itu mesra banget sih Ada momen Dimana mereka berdua Saling rangkul Lalu Luka kayak lagi cium Kepalanya Kyrie gitu ya Keliatan nih Jadi Mungkin pelan-pelan juga Mereka juga udah mulai nemuin juga Kemistrinya Antara mereka berdua Tapi tadi asli Enak banget sih Ngeliat Kyrie gimana sih Kyrie tuh Wuhh They break down Defensasi Sixers With some nasty handles Just a very smooth move Si menurut gue Dari Kyrie Irving Kyrie katanya Butuh banget sih Game ini Karena Of course Takes a lot of pressure Of his back Apalagi Dallas Sekarang ini Rekornya masih 2-5 Sejak kedatangan Kyrie Obviously Mereka main kalah dari Indiana Lalu juga Mereka kehilangan Big lead lawan Lakers Sebaik orang udah bilang Wah it's not working man You know Kyrie sama Luka Gak bisa bareng Dan ini Mereka bisa nyatakan 40 point Berdua Menurut gue Memberikan sedikit Apa ya Kepercayaan diri Dan juga take a lot of pressure Bahwa This could work This could work Dan Mereka kalo bertuah Bisa Saling kerjasama Ini juga ngeri sih Menurut gue Ya duo terbaik sekarang ini Antara Luka dan Kyrie Ataupun juga Katie dengan Dibu Karena itu dua-duanya Emang memiliki Offense yang Wah Out of this world Menurut gue sih Dua-duanya skills offense Jadi Gua masih percaya bahwa Luka dan Kyrie I think they will work They will work Dan mereka akan ngeri sih menurut gue Di Washington Conference Nantinya And first year Mereka dapet bantuan dari Rage Bullock Dengan 15 point Dan hari ini pun juga Dallas Mavericks Tied Their franchise record Dengan 25x 3 point shot Di game tadi Hari ini game seru sih menurut gue Antara Dallas on Philly Game seru Game superstar Semua superstar shine Di game ini Jadi kalo kalian suka superstar game Watch this game For you guys And Dallas Kayaknya akan kita musan Kayaknya hari Senin nih Kayaknya akan kita musan sih Rematch Wuuu Itu akan seru sih Apalagi ga ada Kyrie Ada KD sekarang ini Mantan teammates di Brooklyn Saat ini That's gonna be fun I can't wait for that game As well See Ini gua saking stress Gua stress banget sih Guys Gua gabung Sebenernya gua Ga bisa beli beer Gua bisa beli beer Gua minumnya beer Katanya Sangin stressnya tadi Ngelihat Clippers gua Di ayam-ayamin Sama si Golden State Warriors Gua ya Tadi ya Em Lemes banget I can't believe this Bro I can't believe this We're playing like trash Right now Si Clippers Gua tadi tuh Mingat bang Pertama ya Russell Westbrook Eliyup ke Kawhi Keren banget Terus Kawhi Clippers Halftime Clippers up by 12 Aduh All that Just to get blown out In second half guys All that Just lu lihat dihancurin Di quarter ketiga Tadi emang gua Di save Warriors Dan Clippers gua Akhirnya kalah 115-91 Gila man Third quarter Warriors Are back Mereka kayaknya udah dua game Third quarter Warriors Bantai lawannya mereka Em Jordan Poole Was just unstoppable In the third quarter Em Dia sendiri aja tadi 22 point Clippers cuma 16 point Di quarter ketiga Gila Di outcourt sendiri Gimana sama si Jordan Poole Em Tapi tadi energinya Kelihatan banget sih Bapak kedua Ataupun di quarter ketiga Lo bisa lihat dari Hustlenya Jordan Poole Bola udah mau outnya sama dia Masih dikejar Pas bola udah dikejar Dia save Dia balik lagi Cari posisi Untuk bisa 3 point guys Itu gila banget Menurut gua Championship place bro That is Championship place Lo bisa lihat Gary Payton Bisa lihat Steph Curry Dua-duanya bener Excited banget Pas Jordan Poole ngelakuin itu Dan itu Beda banget lah Dari energy Dari vibes teamnya Itu bisa beda bahwa I think Warriors are back man Warriors Mereka Seperti mereka Sebuah team yang Contending for championship Again And that's what you call effort Menurut gua sih Tadi Warriors di quarter ketiga Outscored Clippers 42 16 Sadis banget sih Jordan Poole Hari ini 34 point Clay Thompson 19 points And career high Wow Clay Thompson Baik ribaunnya loh 11 rebound dia hari ini And Jordan Kuminga Hari ini juga win The best game of his season Dengan 19 point Jadi Steve Kerr Paling muji-muji Dia paling muji-muji Si Jordan Kuminga sih Hari ini sih And yeah Big shout out though Untuk anak Jaksel He was locked in today man Jordan Poole bisa lihat sih He was locked in today Defense-nya pun juga solid banget Jordan Poole ini ya Dia harus lebih agresif sih menurut gua Untuk attack the rim He is really good today At finishing at the rim menurut gua Warriors tuh 83 Rekordnya 83 this season Kalo JP Cetak at least 30 point Dan ini nunjukin ya Seberapa besar impactnya Jordan Poole Untuk Warriors Jadi kalo Jordan Poole Mainnya bagus Di atas 25 point 26 point Ini Akan memberikan dampak sukses Dan juga bisa memberikan dampak Nanti seberapa jauh Warriors bisa melangkah Di NBA playoff Warriors They are getting hard right now They are on a 4 game winning streak Mereka langsung meroket Ke posisi 5 Watson Conference Kayaknya pertama kali juga nih Mereka 3 game Di atas 500 Sekarang ini And of course good news juga Untuk fansnya Warriors Dimana Steph Curry Kabarnya akan comeback Hari Minggu nanti Pas ketemu Lakers Kangen sih nonton Steph Curry sih Gila NBA itu beda banget sih Kalo ga ada dia Si hype nya NBA itu beda sih Kalo ada Steph Curry Hype nya NBA pasti akan tinggi banget Jadi Can't wait though To see him come back Dan semoga aja kali ini Dia bisa stay healthy nantinya Itu untuk Warriors Dan untuk Clippers gua Hei Dia mulai dari mana nih Banyak banget sih Curhatannya nantinya Tapi ya pasti Of course gua kecewa banget Ngeliat Clippers gua Di babak kedua Ga ada yang bisa nembak men 3 point nya semua Bau banget hari ini Open 3 point shot Ga ada yang masuk Men itu kok gua yang nembak Mungkin masuk kalo gua yang nembak Gua rasa Gila nih Gua bacain ya PG Paul George Norman Powell And Russell Westbrook Itu 3 point nya hari ini Combine Satu dari dua puluh Satu dari dua puluh Gila ya Itu 19 kali nembak Ga ada yang masuk Gimana caranya ya Itu nembak kapan NBA players 19 kali ga ada yang masuk itu Weshat deh Kalo di IBL mungkin bisa sih Kok di NBA gitu lu Itu gila sih Lu ga bisa menang sih Kalo 3 pemain lu Nembak 3 point nya kayak gitu Apalagi itu pemain yang Lu harapkan Lu bisa mencetak poin juga Westbrook tadi apa Dilepas sama Draymond Green di babak pertama lu Draymond Green tinggal itu Jauh banget sama Westbrook Itu ga ditembak loh Westbrook emang dioper Dan lu bisa lihat ya Ini berarti si Brody Itu udah ga ada confident at all Yes No confident at all So Sedih banget sih Gua ngeliatnya sedih banget Karena Dia dulu bisa nembak 3 point Sekarang ini Bener dia ga bisa nembak 3 point Dan bener ga ada confidence So just Very sad thing to see ya Sebenernya gua tadi Ini pas liat Draymond Green Jarakin banget Brody Nampaknya Tyloo Ini udah saatnya Mungkin bisa Kan dia suka tuh Main-mainin rotasinya Hari ini aja Aduh gua udah feeling ga enak Pasti Eric Gordon jadi starter ya I think Next game Lalu Sacramento Kings Itu kayaknya boleh deh Brody dijadiin cadangan deh Let's switch it up Let's switch it up I think it's not working Kalo Brody jadi starter sih Itu menurut gua sih But I don't know who We gonna switch it up Bones Highland Maybe Gua hari ini mau stay positive Juga ga bisa stay positive Karena Bones Highland juga Main 12 menit fallout cuy Main 12 menit bisa fallout Gimana caranya itu Ya i don't know sih I think they need to get back Kalo ga ke rotasi lamanya aja sih Ke rotasi sebelum trade deadline Karena Sebelum trade deadline Itu Clippers menang 10 Dari 14 game terakhirnya mereka Sekarang mereka kalah semua sih I guess Boleh dibilang juga The front office Fumbled this shit bro They fumbled this move Karena Kayaknya saat lagi Trade deadline tuh Mereka movie kebanyakan Kan datang Mason Plum Datang Bones Highland Eric Gordon Datang Russell Westbrook I think itu kebanyakan Kalo di PQP banyak juga ya Pemain baru gitu Jadi Itu kayak mengganggu rhythm Dan juga chemistry nya Team Clippers yang udah ada Harusnya kan Ya lu kalo lu Nothing is broken Ya lu tambah satu pemain aja gitu Jangan tambah 4 Kalo lu tambah 4 Jadi kayak Chemistry Communication Everything Berubah semua sih Dan gua liat kayaknya juga Energinya dari Dari Kawhi vibesnya juga ada Kayaknya kurang Gimana gitu Jadi I think Front office juga ada Ada sedikit Kontribusi lah Tentang kegagalan Ataupun juga Kancuran ini Sekarang ini Untuk team Clippers gua ya Aduh Udah gitu hari ini Paul George Cuma 11 point guys Paul George 3 Dari 15 Nembaknya Ini adalah pemain kedua Paling jago gue guys Pemain nomor 2 gua Ini opsi 2 gua Ini Nembaknya kayak begini gak Aduh Rusak banget sih Gimana mau menang Udah datangin Brody Temennya dia lu Mainnya masih ngaco Ayo sih Paul George Karinnya yang mainnya bagus Yang paling mending Kewa Dengan 2 set point Lalu Mason Plumlee 12 point Dan juga 20 ribuan Gua ngata nih 20 ribuannya Karir high atau tidak Ya man Gua mau mencoba Stay positive Awal aneh Karin gua coba-coba Zubac sih If ga Zubac Cepet-cepet balik deh I think kalo ada Zubac Balik I think itu bisa membantu Clippers gua sih Tapi Sebelum Zubac balik Gua harus menahan Kesabaran ini Karena besok luang Sacramento Kings Ga ada Kawhi lagi Besok ga ada Kawhi luang Sacramento Kings At home nya Kings Kayaknya bubar lagi sih Bisa 5 kali kalah beruntun sih Sekarang ini Clippers gua sih Mau mencet Tai Lu juga ga mungkin Karena Tai Lu Gimana udah tinggal 19 Gimana sih lu mau pecat Wah ntar makin ribet tuh Atlanta yang main abis ganti Snyder Masih kalah tuh kembali tuh Abis ganti Quinn Snyder Jadi Ya kita harus nunggu sampe off season sih I think Obviously Tai Lu is On a hot seat sekarang ini Menurut gua orang banyak mempertanyakan Tentang Tai Lu Tentang rotasinya terutama Tapi Gimana nih gua ga tau sih Gua pengen coba Terence Man masuk ke starting line up sih I think That could be a A solution Maybe Untuk si Clippers Untuk punya energy lebih banyak mainnya sih Tapi Sekarang ini gua hanya bisa menerima kenyataan Bahwa Clippers gua sayur guys Sayur Ternyata 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 Tapi gue kayak akan memilih Denver Karena kemarin Denver itu dibantai abis sih Denver di Memphis dihancurin abis Harusnya ini adalah revenge game Revenge game dan mungkin juga statement dari Denver Mereka gak mau kalah lagi besok dari Memphis So I'm taking Denver Minus lima setengah besok ini Dan semoga Jokic juga super jago besok main ini So good luck everybody Play of the day Sorry ya fansnya Don Cice Gue pilihnya Kyrie Irving untuk jadi player of the day Kyrie hari ini 40 point And with a big 3 point shot juga tadi di quarter keempat Dia juga Banyak fly Ada orang kaget gue Ada orang lewat di depan berisik Dia juga banyak banget tadi flashy move hari ini Untuk bawa Dallas menang ngalahin Sixers So that's why he is our player of the day So guys it's time for me to sleep Udah mau jam 3 pagi sekarang ini Thank you so much guys for joining my class today Hopefully you guys enjoy my class today Ya ditunggu bullion Untuk lippersnya di bawah Saya tidak sabar untuk membaca komentar kalian semua di bawah Dan maksudnya jangan lupa untuk kasih like And kasih komen I will see you guys again very soon guys Thank you guys for watching Peace out Sub indo by broth3rmax